Siapa yang punya visi-misi yang paling hebat, ya itulah, jadilah, itu aja, ya kan? Gak usah terlalu banyak ini berbahasa politis. Mantap! Mendem kopi susu, itu mendem apa? Mendem, mendem kopi sama susu, tiap hari Pak, ini sehat, 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 nah ini sama ini, tos, nah inilah penggemar kopi Nusantara, ini tetangga dekat ini, tetangga dekat, oh gitu, kalau mereka ini tetangga Jawa, oh jauh Pak, jauh, 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 ya kan udah di belakang jauh Pak, ini sebelah saya ini, iya, 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 iya. Ini rame semuanya, ini ada yang main pingpong, ya, iya, 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 iya. Eh, baguslah untuk kader-kadernya, ya kan, untuk, apa namanya, jajaran BNIP, bagus, bagus, saya, apa namanya, eh, memperhatikan satu persatu, memperhatikan itu, beliau ya, kalem dan tenang-tenang saja, beliau sudah punya calon di kantongnya, ya kan, saya kan, sama semua partai suka, ya kan, tinggal, siapa yang punya visi-misi yang paling hebat, ya itulah, ya, jadilah, itu aja, ya kan, nggak usah terlalu banyak ini, berbahasa politis, ya kan, sebenarnya tujuannya sama kan, pengen menang, itu aja. Ngomong-ngomong, kira-kira di kantongnya Ibu Mega itu siapa aja tuh, Pak, atau sudah ada satu orang, Pak? Saya tidak tahu, Pak, itu di luar domen saya, karena saya bukan orang partai, saya kan cuma publik, ya, biasa saja, orang biasa, awam, ya, yang jelas, yang jelas, yang pasti, Ibu Mega, tidak salah lah, mengantongin salah satu nama itu, itu saja, tapi kalau kita untuk mengebak siapa-siapa, sulit, Pak, ya kan, sulit. Jadi, Bapak ini juga masih merasa ini suatu teka-teki dari Ibu Mega, ya? Dibilang teka-teki, ya, dibilang nggak, ya, memang sudah ada, cuma ya sudah lah, itu kan internal partai besar, ya kan, saya kan hanya, ya orang biasa. Kalau PDIP bilang wong cili, eh, wong cili, itu aja, ya. Nah, kemarin kan itu juga ada yang merasa terkejut, kecele, kecewa, karena seperti partai lainnya kan sudah ada yang mendeklarasikan, Ibu Mega kok belum, gitu loh, Pak. Ya, seperti Pak Jokowi Pinang, jangan berusaha gerusung, setuju saya, ya, tapi jangan berusaha gerusung, itu artinya jangan buru-buru, jangan ke susu, nah, ya kan, itu, baguslah, ya kan. Ya, memang harus hati-hati memilihnya siapa yang bakal jadi RI1, itu harus betul-betul orang yang, wah, apa, nggak main-main, Pak, ya kan, nggak main-main, nggak cuma hanya duduk di belakang meja, begini-begini, nggak apa, turun ke bawah, ya, paling tidak sing-singkan ini, baju, ya kan, dengan baju ini sampai ke sini, turun langsung, Pak, gitu, Pak. Kenapa penting sih, Pak, turun ke bawah, gitu, Pak? Loh, grassroots itu penting, Pak, kita harus langsung ke bawah, mendengar langsung apa yang ditelukkan, apa yang dibutuhkan, nah, itu, Pak, ya kan, itu kan sudah domingnya, ya, orang-orang partai, untuk turun ke bawah, mendengar, apa namanya, cuitan-cuitan orang dari bawah, itu perlu, ya, kalau nggak bermodalkan itu, mustahil dan mustahal, Pak. Nah, itulah pesan Bu Mega yang saya amati, untuk kadernya semua turun ke bawah, 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 bahasanya, turun, itulah yang diturunkan oleh Pak Jokowi, yang dicontokan oleh Pak Jokowi, Pak Jokowi turun langsung ke bawah. Ya, ini semua lapisan, semua lapisan, semua, ya, legislatif, kutip, semua harus, turun, ya, haruslah, jangan cuma di atas, hanya mendengar saja, ya kan, jangan seperti dulu, ABS, masa bapak senang, tidak ada lagi, kita semua, sekarang IT makin canggih, ya, berapa detik saja sudah berubah, nah, itu, kita harus ikutin itu, ya, tapi jangan sampai ketidangan. Kalau memang ingin Indonesia maju, ya itu tadi, ya kan, harus turun ke bawah, seperti Bu Mega bilang, seperti Pak Jokowi yang contohkan, turun, langsung turun, langsung turun, ya kan. Karena kalau kita tidak turun ke bawah, tidak akan, bangsa kita ini sudah maju, kita bikin lebih maju lagi, jangan sampai ketinggalan dengan bangsa lain, ya, Indonesia, mantap, Indonesia mantap, 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 ya kan, nanti pengganti Pak Jokowi, harus lebih mantap lagi, ya kan, selamat berjuang, kita wau cili, mamai, sayonara, dobo arigatou kesehatan. Terima kasih telah menonton!